seandainya kita mengikuti sunnah nabi s.a.w menyalahi orang banyak kita diikuti sunnah nabi di kampung kita orang berbuat bid'ah kita ikuti sunnah nabi s.a.w maka jalan yang kita tempuh ini sudah benar ini jalan selamat meskipun orang lain membenci kita yang berbahaya kita tinggalkan sunnah nabi kita ikuti masyarakat ini yang celaka dan ini banyak terjadi bukan hanya orang awam termasuk apa? para ustadz, para da'i kiyai, tuan guru habib, ngikuti siapa mereka? ngikuti masyarakat ini yang celaka kita akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat satu orang ini siapa? nabi muhammad s.a.w yang Allah akan tanya kepada kita kenapa kamu tidak ikuti satu orang ini? kenapa kamu ikuti orang banyak? selamat menikmati